Halo semua, baru ketemu lagi dengan aku Riko Angga, bagaimana kabar kalian semua? Ya, aku harap kalian baik-baik saja. Oke, pada video kali ini aku akan melanjutkan kembali alur cerita dari drama Jepang Nanba MG5 untuk bagian part yang ke-7, episode ke-8. Bagi kalian yang belum menonton untuk episode sebelumnya, silahkan kalian cek link yang ada di deskripsi. Oke, gak perlu lama-lama, mari kita langsung saja simak alur ceritanya. Kisah diawali dengan Nanba yang sedang mempersiapkan dirinya untuk acara studi tour yang akan diselenggarakan oleh sekolahnya. Pada persiapan tersebut, Nanba membeli celana yang cocok dengannya, karena Nanba merasa pemberian dari ibunya akan membuatnya malu ketika nantinya para cewek datang ke kamar cowok saat studi tour. Ketika pulang, Daimaru tak sengaja bertemu dengan seorang teman lamanya sewaktu SMP yang bernama Mizuno. Daimaru pun menghampirinya, namun Mizuno seperti tidak suka dengan kehadiran Daimaru dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam urusan Mizuno. Kemudian Mizuno pun pergi dan memasuki sebuah klub malam. Melihat sikap anehnya tersebut, Daimaru yang ditemani oleh Godai tetap menunggu kepulangan dari Mizuno. Sedangkan Nanba ia harus pulang duluan karena Nanba mempersiapkan perlengkapan untuk dirinya studi tour esok harinya di kota Hiroshima. Setelah lama menunggunya, akhirnya Mizuno keluar bersama dengan pelanggannya. Daimaru pun menghampirinya kembali dan mengajaknya untuk mengobrol. Awalnya Mizuno tetap tidak ingin untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Namun karena Daimaru mengenang kebahagiaan mereka ketika di SMP. Pada akhirnya Mizuno lulu dan menjelaskan semua musibah yang sedang menimpanya. Jadi sewaktu SMP, ibu Mizuno menikah lagi dengan seorang laki-laki yang jahat. Dimana keluarga Mizuno selalu dipukuli. Terutama kakaknya yang selalu rela dipukuli demi melindungi Mizuno dan ibunya. Oleh karena itu, mereka kabur dari ayah barunya tersebut. Ibunya kini tinggal bersama bibiknya sedangkan Mizuno tinggal bersama dengan kakaknya. Namun kakaknya terlilit hutang dari sebuah slot sebanyak 7 juta yen setelah bertemu dengan seorang pria. Kakaknya juga telah mendatangi sebuah surat dimana jika ingin lunas. Maka Mizuno dan kakaknya harus bekerja di bawah kendali pria tersebut. Itulah sebabnya kini Mizuno bekerja di sebuah klub ya karena hutangnya tersebut. Bahkan Mizuno juga tidak melapor ke polisian karena ia takut apa yang akan terjadi kepadanya. Begitu juga ke kakaknya. Dan jika pria tersebut ditangkap maka polisi akan membebaskannya kembali karena pria tersebut masih anak SMA. Jadi pria tersebut adalah Kohei Ando. Yaitu anak dari seorang Yakuza terkuat di wilayah Jepang Barat. Dan dia juga adalah pria terkuat dan tidak pernah kalah di wilayah Hiroshima. Mendengar cerita tersebut, Daimaru pun akan berusaha untuk membantu Mizuno mengatasi masalah tersebut. Mereka akan pergi ke Hiroshima dan menemui pria yang bernama Ando itu. Namun karena Daimaru tidak mempunyai uang, ia mencoba untuk meminjam kepada Godai. Sedangkan Nanba sendiri sedang bersenang-senang melakukan studi tournya bersama teman-temannya ke Hiroshima. Mereka sangat berantusias ketika datang di Hiroshima. Namun seketika Nanba kaget setelah melihat isi tasnya ada Tokofuku. Yang mana padahal ia tidak ingin membawanya. Dan ternyata kakaknya layak memasukkannya karena dikira Nanba lupa untuk membawanya. Sedangkan Daimaru, Godai, dan Mizuno juga telah sampai di Hiroshima. Mereka bertiga langsung pergi ke tempat markas Ando dan gengnya. Di sana juga ada kakaknya Mizuno yang dipekerjakan sebagai pembantu oleh Ando. Dengan beraninya Daimaru menjuruh Ando untuk melepaskan Mizuno dan kakaknya. Karena mereka dianggap telah memerasnya. Di tengah panasnya suasana tiba-tiba kakaknya Mizuno datang. Terlihat seperti tidak ada beban di mukanya. Bahkan ia terlihat cukup senang. Meskipun dirinya digunakan sebagai babu oleh Ando. Bahkan kakaknya juga tak menyadari kalau dirinya sedang dimanfaatkan oleh Ando. Dimana hutangnya tidak akan pernah lunas meskipun ia sudah bekerja kepada Ando. Kemudian Ando pun mengajak Daimaru untuk bertarung. Jika Ando menang maka Daimaru harus melunasi hutang-hutang dari mereka berdua. Namun jika Daimaru yang menang maka Mizuno dan kakaknya harus dibebaskan. Sedangkan di sisi lain, Nanba bersama teman-temannya sedang menunggu kedatangan para cewek-cewek untuk datang ke kamarnya. Namun tiba-tiba yang datang adalah Yamada. Yamada mengatakan bahwa dirinya akan menyatakan cintanya kepada Fujita. Sontal itu membuat Nanba kaget. Karena dirinya selama ini mengincar Fujita. Namun tidak berani untuk mengungkapkannya. Setelah setelah itu akhirnya para cewek-cewek datang ke kamar para cowok. Mereka bersenang-senang sambil bercerita horror. Dan ketika Fujita diberi pertanyaan tentang cowok yang disukai. Seketika ia membayangkan Nanba Toko Fuku. Tetapi seketika itu juga bayangannya berubah menjadi Nanba. Yang mana Fujita juga mulai sedikit ada rasa dengan Nanba. Tiba-tiba ada murid yang memberi tahu bahwa guru BK akan datang untuk berkunjung. Sontal itu membuat mereka semua panik. Dan mencoba untuk bersembunyi dan mematikan lampunya. Agar dikira sudah tertidur. Untuk Daimaru sendiri sekarang akan bertarung dengan Ando. Tentu hal itu tidak akan mudah baginya. Karena Ando adalah anak Yakuja yang terkuat. Tetapi Daimaru tidak akan mundur. Karena Daimaru adalah orang yang menyukai Mizuno semenjak SMP. Dan ia tidak akan pernah tega melihat orang yang disukai menderita. Pada akhirnya pertarungan itu pun dimulai. Daimaru yang merupakan murid terkuat di SMP dulu. Ternyata juga masih kalah jauh dengan Ando. Dimana ia terus mendapatkan pukulan. Bahkan pukulannya kepada Ando juga tidak begitu mempan. Namun karena tekadnya yang begitu tinggi. Akhirnya Daimaru bisa memberikan perlawanan kepada Ando. Namun sayangnya Ando melakukan perbuatan curang. Yang mana ia dengan sengaja menggunakan senjata untuk menghabisi Daimaru. Godai juga tidak bisa apa-apa karena dirinya ditahan. Dan dihajar oleh anak buah Ando. Hingga akhirnya Daimaru pun bawa belur dihajar oleh Ando. Meskipun ia bangkit kembali tapi Daimaru tetap belum bisa untuk mengalahkan Ando. Untungnya tiba-tiba ada anak buahnya yang memberitahukan bahwa akan ada rapat. Oleh karena itu mereka berdua terbebas untuk hari ini. Dan jika mereka berdua ingin tetap berusaha untuk meneruskan tekadnya tersebut. Ando menyuruhnya untuk datang kembali esok harinya. Disilai Nanba dan Fujita ternyata bersembunyi di bawah selimut bersama. Nanba dengan hati yang bergetar mencoba untuk mengungkapkan isi hatinya. Bahkan Fujita yang sudah ada rasa dengan Nanba. Mulai sedikit gogup ketika bersama dengan Nanba. Namun sayangnya lagi-lagi Nanba tidak bisa mengungkapkannya. Karena ketahuan oleh teman-temannya. Nekan, Nanba-kun. Jangan, tidak apa-apa? Tidak, tidak apa-apa? Tidak, sudah satu kali. Apa yang melakukan ini? Tidak, tidak apa-apa yang melakukan ini? Tidak, tidak apa-apa yang melakukan ini? Bahkan sampai di esok harinya Nanba dan Fujita ini juga dicenggin oleh teman-temannya. Yang membuat mereka berdua salah tingkah. Sedangkan Yamada yang melihatnya agak sedikit cemburu. Karena dirinya juga telah menyukai Fujita. Namun tiba-tiba si Majaki mengalami sakit perut. Ia pun dengan segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa. Di sana Nanba juga kaget karena tak sengaja bertemu dengan Godai. Yang sedang berobat karena pertarungannya semalam. Namun Godai beralasan bahwa ia juga sedang berwisata di Hiroshima juga. Tetapi Nanba tidak mempercayakan hal itu. Kemudian Nanba juga harus segera pergi untuk menemani si Majaki dalam perawatannya. Dan ketika ingin kembali lagi, Nanba diam-diam mendengarkan pembicaraan Daimaru dan Godai. Dimana mereka tidak ingin mengikut campurkan Nanba ke dalam masalah tersebut. Karena mereka tidak ingin merusak kesenangan Nanba ketika studi tur. Daimaru mengukapkan rasa sedihnya melihat Mizuno yang dililit hutang. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Nanba hanya bisa secara diam-diam mendengarkan pembicaraan tersebut. Sehingga cerita, di esok harinya ternyata Godai mendatangi markas Ando sendirian tanpa sepengetahuan Daimaru. Godai berencana untuk menghajar Ando sendirian karena tidak tega melihat temannya dihajar bawa belur kemarin. Nomor secara diam-diam Godai akan dipukul dari belakang. Untungnya secara tiba-tiba Daimaru datang untuk menyelamatkannya. Terjadilah perdebatan di antara mereka berdua karena ingin saling melindungi. Hingga akhirnya Daimaru mengetahui bahwa Mizuno sedang disekap oleh Ando. Dan pada akhirnya pertarungan itu pun terjadi kembali. Namun sayangnya lagi-lagi Daimaru dan Godai dihajar habis-habisan oleh Ando dan anak buahnya. Kakaknya Mizuno pun mencoba untuk menghentikannya karena dirinya merasa itu adalah salahnya dan tidak ingin melibatkan orang lain. Namun sayangnya ia juga dihajar bahkan seperti tidak ada harga dirinya lagi. Sedangkan Nanba yang ingin pergi untuk menyelamatkan temannya secara diam-diam. Dikagetkan dengan sebuah kejadian. Dimana Yamada sedang menembak Fujita. Namun Fujita belum bisa menjawabnya. Nanba pun tidak menghiraukan hal itu karena temannya lebih penting. Tetapi rencana kepergian Nanba tersebut diketahui oleh Fujita. Nanba pun beralasan bahwa dirinya ada urusan sebentar di luar dan akan secepatnya kembali. Singkat cerita Nanba pun datang dan mencoba untuk menolong Daimaru dan Godai tanpa memperdulikan kakaknya Mizuno yang sedang terinca. Karena tujuan Nanba adalah menolong teman-temannya tersebut. Dan akhirnya pertarungan Nanba dan para anak-anak Yakuja itu pun terjadi. Awalnya Nanba harus menghabisi semua anak buah dari Nando. Namun itu bukanlah hal sulit bagi Nanba. Bahkan Daimaru dan Godai merasa senang dan juga bersalah telah melibatkan Nanba. Hingga akhirnya pertarungan inti pun terjadi. Dimana ini adalah pertarungan Nanba dengan Ando. Ando yang begitu kuat memang awalnya dihajar oleh Nanba. Namun karena saking kuatnya Nanba harus menerima perlawanan yang membuat Nanba harus terbaring. Tetapi bukan Nanba namanya kalau tidak bangkit kembali. Dengan kemarahannya tersebut pada akhirnya Nanba bisa mengalahkan Ando. Dengan kekalahan Ando tersebut merupakan kekalahan pertama yang ia terima. Namun Ando tidak akan menerima kekalahan tersebut. Maka dari itu Ando membuat perjanjian bahwa hutang Mizuno dan kakaknya akan dilunasi. Dengan syarat bahwa kekalahan Ando tidak tersebar. Dan Nanba yang harus mengakui kalau dirinya telah kalah. Dari semua yang sudah dibereskan tersebut. Mizuno dan kakaknya sangat berterima kasih kepada Nanba. Namun Nanba mengatakan bahwa ia tidak ada niatan untuk membantu Mizuno. Tetapi ia lebih memintingkan dua sahabatnya tersebut. Sedangkan diisi lain para cewek lagi bermain kembali ke kamar cowok. Hingga tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Mereka mengira itu adalah Nanba. Tetapi ternyata yang datang adalah guru BK. Sontah hal itu membuat mereka terkena skors. Karena cewek cowok bermain dalam satu kamar. Guru BK-nya juga menyadari bahwa Nanba tidak ada di sana. Tetapi teman-temannya beralasan bahwa Nanba pergi ke rumah bibinya yang ada di Hiroshima. Karena kondisinya sedang kritis. Namun gurunya tidak percaya akan alasan tersebut. Dan menunggunya sampai Nanba kembali ke hotel. Singkat cerita Nanba pun kembali ke hotel. Nanba datang dengan menutupi mukanya dengan tas yang ia bawa. Dan ketika dibuka membuat semua orang yang di sana kaget. Karena muka Nanba yang bawa belur. Nanba pun menjelaskan bahwa ia dihajar oleh preman ketika sedang membeli jus. Namun gurunya merasa ada yang janggal. Kenapa Nanba pergi hanya membeli jus tetapi harus membawa tas. Dan akhirnya dengan terpaksa Nanba memberikan tas itu untuk diperiksa oleh gurunya. Untungnya baju toko Fukunya dititipkan kepada Daimaru dan Godai untuk di laundry. Karena sudah kotor penuh dengan darah. Dan karena sudah tidak ada yang aneh dan kondisinya sudah malam. Pada akhirnya mereka kembali ke kamar masing-masing untuk melanjutkan tidur. Esok harinya guru P.K. menelpon ibunya Nanba. Dimana gurunya ingin memperjelas tentang skor yang diterima oleh Nanba. Jadi untuk sekarang Nanba tidak diizinkan untuk masuk sekolah selama beberapa hari. Gurunya menjelaskan apa saja kesalahan Nanba. Tetapi percakapan ibunya Nanba tidak terlalu nyambung. Yang mana ibunya dengan bangga memuji Nanba yang pergi ke Hiroshima. Dan memukuli anak-anak di sana demi menyelamatkan teman-temannya. Dan pada akhirnya guru P.K. tersebut menutup telpon. Karena bingung dengan apa yang dibicarakan oleh ibunya Nanba. Namun dari situlah membuat guru P.K. menjadi sangat mencurigai jati diri dari Nanba. Tidak hanya itu Fujita pun awalnya juga mulai mencurigai Nanba. Tetapi teman-temannya tetap meyakinkan Fujita. Bahwa apa yang dikatakan Nanba sebelumnya memanglah sangat benar. Di situlah Nanba yang tidak bersekolah sedang bersama dengan Daimaru dan Godai. Mereka juga menepatkan kabar dari sebuah situs. Bahwa kekalan Ando telah tersebar. Namun hal itu tidak membuat mereka takut. Karena Mizuno dan kakaknya juga sudah pindah. Kemudian ketika makan malam ibunya menyampaikan kepada Nanba. Bahwa guru P.K. telah menelponnya. Awalnya Ginko dan Nanba kaget. Tetapi suasana seketika mencair. Ketika ibunya bilang tidak memperdulikan percakapan dengan guru P.K. tersebut. Sedangkan kakaknya Nanba tetap sampai saat ini. Masih merasa ada yang aneh dari Nanba. Seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Dan pada akhirnya Nanba pun mulai bisa bersekolah kembali. Dimana Nanba disambut oleh teman-temannya. Karena mereka memang sangat menghormati Nanba sebagai temannya. Hingga kemudian Nanba dipanggil oleh salah satu guru. Untuk diberikan sebuah survei tentang langkah selanjutnya ketika sudah lulus. Tentu hal itu membuat Nanba bingung. Karena dirinya belum pernah memikirkan hal tersebut. Sedangkan di sisi lain. Secara tiba-tiba kakaknya Nanba datang ke sekolah Ichimatsu. Yang mana hal itu membuat Godai sangat terkejut akan hal itu. Namun ternyata kakaknya Nanba bukan ingin pergi ke Ichimatsu. Melainkan pergi ke SMA Shirayuri. Sedangkan untuk Nanba sendiri sedang asik bersama teman-temannya. Melakukan makan siang di kelasnya. Tanpa ia tahu bahwa kakaknya sedang menuju ke sekolah SMA Shirayuri. Terima kasih telah menonton!